Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Tunggu dulu Sudah malam di Indonesia Mungkin sekarang gak jam 8 Mungkin sekarang jam 5 Berarti sekarang jam 10 Di Indonesia Udah banyak yang bobok jam segini Karena kalau ibu-ibu Dia harus bobok cepat Karena dia Apa namanya? Pagi-pagi harus bangun pagi Anaknya berangkat sekolah Nyiap masak Nyiapin segala macemnya Banyak yang bobok kalau jam segini Halo teman-teman Apa kabar? Dan kita bicaranya bisik-bisik ya teman-teman Karena kita ada di kereta sekarang Biar gak mengganggu orang lain Selamat malam yang belum bobok Cerita mati le Zoi 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 Zoi, you are the first one Not said something You're very first Ini lagi ada kereta teman-teman Jadi Tadi pagi Jam setengah 12 Kita dari Castellon Menuju ke Valencia Caranya kurang lebih Satu jam dari rumah 50 menit sampai dengan satu jam Terus dari Valencia Kita naik kendaraan diantara sama Kakak Ipar Terus dari Dari Valencia Kita ke Madrid Naik kereta cepat Perjalanan hampir 2 jam Satu jam Satu jam sekian Sampai di Madrid Sampai di Madrid Tadi Kita Ganti stasiun Jadi dari Apa namanya Can Martin Namanya Saya pindah ke stasiun Atocha Kayak ada MRT gitu loh teman-teman Pindah kesana Terus dari stasiun Atocha Kita Ganti tren Menuju ke Malaga Dan ini trennya Dari Dari Madrid Ke Valencia Kayak Kurang lebih Nanti ini kita akan Empat jam Lebih sedikit Perjalanan Menuju kesana Dan Jarak yang kami tempuh Dari Castellon Menuju ke Menuju ke Malaga Itu sekitar Ketempat kami tinggal ya Sekitar Delapan ratus kilometer Tapi sebenarnya Untuk perjalanan kali ini Lebih jauh Karena Kalo Lapan ratus kilometer tuh Kalo dihitung dari Castellon Langsung ke Cadiz Tapi ini kita ke Madrid dulu Jadi malah lebih jauh Madrid Baru ke Apa pertanyaannya How many hours in Castellon Delapan jam 8 jam No but From Malaga Sekitar 1 jam Kalo dari Kalo dari Kalo dari Rumah Dari Castellon Ke Cadiz Naik mobil Langsung tuh 8 jam Acara pambak Kita pindahan Mbak San San Jadi Saya Mati Setahun Kurang lebih Itu pindah rumah 3 kali Jadi Kalo winter Itu di Castellon Di rumah di kota Terus Pertengahan Musim semi Sampai dengan awal musim panas Itu kita di Montornes Kemudian musim panas Kita pindah ke Sotorande Di Cadiz Kemudian nanti Akhir musim panas Sampai dengan pertengahan musim hukur Itu kita di Pindah lagi ke Montornes lagi Dan nanti musim dingin Pindah ke Pindah lagi ke Castellon gitu Tiga Tiga tempat Yang biasanya kita pindah Tiga rumah Mbak Rosita Ita Sampai malam Mati dan Candi Sampai malam Dan Tadi sebenernya Mau Apa namanya Mau live lebih Lebih awal Waktu pas masih di Valencia Madrid Cuman karena jaraknya Cuman satu jam setengah Dan Ini pertama kali Saya Harus ganti kereta Kalo dulu Rute yang dulu Dari Valencia Langsung ke Malaga Itu ada Jadi kita gak perlu Ganti kereta Tapi yang sekarang Udah gak ada Jadi harus ganti kereta Dan ganti stasiun Makanya tadi Di Eh Matili What are you doing? What are you doing? What am I doing? What am I doing? Jangan tante ya What am I doing? I have no idea Gerak-gerak Gerak-gerak Mejanya Gak ada ini Gak ada Apa namanya Gak ada Tadi cerita Gak ada Kereta yang langsung Jadinya saya harus pindah Dulu dari ini Harus pindah dari Apa namanya Stasiun yang satu Ke stasiun yang lain Jadi tadi lagi Di kereta itu Saya belajar gimana Cara pindah dari stasiun Ke stasiun yang lain Ternyata pakai MRT Dan ternyata lebih mudah Dari yang dibayangkan Gitu Sekarang di Spanyol jam berapa? Sekarang di sini Jam 5 Teman-teman Jam 5 lewat 23 menit Kita beda 5 jam Mbak Mayati Putra Apa kabar? Selamat malam Mbak Dewi Salam dari Jambi Halo Rimbo Bujang Ternyata jam segini teman-teman Banyak yang Eh Pake pasal Oke Siapa Nggak zitten? Ya Apa sekarang Dia berusia Oke Saya berusia Perkebal lagi Hai Meskipun lagi Misal lagi Terusia Tidak Tidak Ntar ya teman-teman Ini kursi saya Gerak-gerak matilah nggak tahu apa-apa kan sayangku kursinya kayak di ini kayak di diskotik muter-muter apa I know how to do that teman-teman salam kenal Kak dari Mora dari Mora Jambi Halo Sungai Bahar apa kabar Bapaknya Matilde nggak ikut Bapaknya Matilde sudah disana sudah sudah disana duluan Bapaknya Matilde Halo Mbak Dewi dan Matilde Halo apa kabar Mbak Anjasari Mbak Yahya juga ini orang-orang yang di jangan dalam kereta banyak pada tidur semua teman-teman banyak kan udah agak sepuh-sepuh gitu pada tidur Matilenya ada sebelah sini Matile Matile say hello ke teman-teman mau kemana sayangku ke mana Kak mau ngapain di Malaga ambil 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 apa mobil ambil mobilnya siapa bapak terus kita ke sudut dan teman-teman ini sepanjang jalan ini sebelah sana sayangnya silau banget ya ini apa namanya Olive sebelah sana tuh Olive Olive dan Anggur banyak banget daerah sini Matilde Coba jangan gerak-gerak jangan gerak-gerak sayangku kalau matilde gerak-gerak dia ikut gerak-gerak ininya dari Prabu Muli Halo salam kenal dari Jambi apa kabar Mbak Evin selamat malam Mbak Dewi salam kenal dari Jombang Halo Jombang Mbak Okta mampir Kak Mbak Oktanya di mana hari bangun tadi pagi bangunnya agak siang sudah jam sembilan saya baru bangun matilde bangun jam setengah sepuluh total perjalanan hari ini sekitar nanti kita nyampe sana jam delapan malam jadi dari jam setengah jam 12 sampai jam 8 malam jadi totalnya enam tujuh lapan hampir sembilan jam total perjalanan saya sama Matilde hari ini Halo dari tanah gerobot apa kabar kok cuman berdua iya cuman berdua karena papa sudah berangkat duluan ya Matilde yes we are the Lord and we didn't even bring a single bird if we can bring anyone with us it's just us too but at least we are not the Lord we have in China tadi sudah makan belum nak ya makan apa pizza dan tadi di Madrid tadi karena nggak sempet untuk kita tuh tadi apa namanya transitnya cuman satu jam itu pun udah kepotong waktu untuk ganti stasiun jadi kayak langsung dari stasiun yang satu cari kereta menuju ke stasiun yang lain terus gate nya udah dibuka padahal matilde lapar teman-teman terus tak tawarin makanan yang saya bawa dari rumah dia nggak mau akhirnya beli makan takeaway terus dimakan di dalam kereta tapi yang yang praktis kita makan matilde makan pizza tadi dan ibu tadi makan makan apa tadi matilnya wokadir kalamar iya wokadir kalamar itu apa ya bahasa indonesanya nak kalamar kalamar itu bahasa indonesanya apa nak kok lupa apa bahasa indonesanya kalamar apa yang saya mesti tanya ke petugasnya nih teman-teman ini kursusnya gede ini kursusnya gede akhir-akhir mati dia pripon kabar kabar kami baik teman-teman gimana nanti kalau kita masuk ke terowongan mungkin gak ada sinyal ya teman-teman jangan kalau saya berhenti saya berhenti tadi gak gerak-gerak sekarang gerak-gerak terima kasih di situ teman-teman kita mau pindah rumah ke rumah musim panas kami yang ada di Andalusia nanti sampai sana nanti kita sering-sering bikin live teman-teman nama provinsinya di Kadis jadi tempat tinggal kami itu perbatasan antara Malaga dan Kadis terima kasih Mbak Hakia Mbak Aziza kita mau menembus beberapa provinsi ini Mbak Aziza untuk menuju ke benua Eropa paling selatan jadi Kadis itu adalah provinsi paling selatan di Spanyol dan juga wilayah paling-paling selatan di benua Eropa udah deket banget sama Afrika nanti kita bawa teman-teman live di sana dari apartemen kami itu kelihatan benua Afrika kalau cuacanya lagi bagus ada kucing jadi saya agak takut sebenarnya karena di depan saya ada orang bawa kucing dan Matilda itu alergi sama kucing tapi aku gak nanti di sini ya tapi nanti kalau bulunya ada tangga sini itu dia alergi Matilda ibu tahu kalau Matilda duduknya di sebelah sana iya tapi kalau di sebelah sini sepertinya enggak oke teman-teman mungkin gitu aja live-nya live kita hari ini kita mau istirahat karena agak lumayan capek ya Matilda sebenarnya capek-capek banget enggak cuma agak lumayan capek oh Matilda mau retik komen papa Nacau gak ikut ya kemana papa papa udah sampai duluan eh Noveri aku tekan Malagang kok sore jam walu kapan kuirenggongku Noveri ayo gak wetape yuk menolong nenek gak ikut juga enggak nenek gak pernah ikut kalau kita pindah ke Soto Grande nenek gak pernah ikut nenek selalu di Montornis terima kasih insya Allah mbak kalau ke Lampung insya Allah gak bisa tukar bangku iya karena kita ngelewatin padang hilang sebenarnya jelek teman-teman gak bisa tukar bangku teman-teman karena full jadi dari Madrid ke Malagat full ini mesti meliburan kan teman-teman teman-teman banyak orang asing disini banyak orang dari apa namanya Inggris dari Irlandia dari Jerman semuanya menuju ke Malaga untuk liburan di Malaga iya iya gak bisa teman-teman oke deh mungkin gitu dulu teman-teman nanti insya Allah teman-temannya juga udah malam teman-teman silahkan beristirahat nanti kita update lagi perjalanan kami saya juga biar gak berisik karena banyak orang lagi istirahat ya mati deh sekarang kita juga mau istirahat dan kita ketemu lagi besok insya Allah jika diberi umur panjang dan selamat malam semuanya assalamualaikum bye